Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 Internet of Things, kelas D, akan mematarkan secara singkat tentang hukum ketenaga kerjaan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri satu persatu, nama saya Anora Ramania Simanjuntak. Nama saya Asa Irvani, nama saya Salasera Ciri Pradila, dan saya Novitri Ramadhani. Halo teman-teman, sebelum teman-teman mengetahui matahari lebih lanjut mengenai hukum ketenaga kerjaan, alangkah baiknya teman-teman mengetahui lebih dahulu mengenai pengertian hukum ketenaga kerjaan. Jadi, hukum ketenaga kerjaan ini disebut juga sebagai hukum perburuhan, di mana artinya adalah hukum yang berlaku yang mengatur pokok mengenai antara tenaga kerja dan juga pengusaha. Dan landasan hukum dari ketenaga kerjaan itu ada di Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai ketenaga kerjaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kedudukan hukum ketenaga kerjaan dalam sistem hukum di Indonesia. Pada awalnya, hubungan antara pengusaha dengan tenaga kerja atau buruh hanya berkaitan dengan masalah berdata saja. Namun, bila timbul suatu perselisihan antara pihak pengusaha dengan pihak tenaga kerja atau buruh, maka pemerintah dapat berperan untuk menginterfansi hal-hal ketenaga kerjaan yang berhubungan atau berkaitan dengan hukum publik, yang berhubungan dengan aspek hukum tata usaha negara dan juga hukum pidana. Nah, kedudukan hukum ketenaga kerjaan dalam sistem hukum di Indonesia sangat berhubungan erat dengan hukum tata usaha negara, hukum perdata, dan juga hukum pidana. Contohnya, bila berkaitan dengan upah minimum, pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran kerjasama, dan sebagainya, maka hal-hal tersebut berhubungan dengan hukum tata usaha negara. Bila berkaitan dengan perjanjian antara pengusaha dan juga tenaga kerja atau buruh mengenai hak-hak dan kewajiban mereka yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal tersebut berhubungan dengan hukum perdata. Dan bila berhubungan dengan pelanggaran undang-undang ketenaga kerjaan, maka hal tersebut berhubungan dengan hukum pidana. Lalu, dari jurnal asing, dari beberapa jurnal asing pula, hukum ketenaga kerjaan sebenarnya termasuk ke dalam sistem hukum bisnis yang mana di dalamnya mencapuk beberapa hal seperti hukum pajak, asuransi, hukum perusahaan, hukum internasional, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asos dan prinsip dalam hukum ketenaga kerjaan. Terdapat tiga poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah, pembangunan ketenaga kerjaan di Indonesia dilaksanakan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pembangunan ketenaga kerjaan dilaksanakan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan ketenaga kerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan merata. Yang ketiga, pembangunan ketenaga kerjaan diselenggarakan atas asos keterpaduan melalui koordinasi fungsional sektoral, pusat, dan daerah. Lalu, apa tujuan dari adanya hukum ketenaga kerjaan? Tujuan dari adanya hukum ketenaga kerjaan adalah yang pertama, untuk mewujudkan atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenaga kerjaan. Lalu yang kedua adalah untuk melindungi tenaga kerja atau guru terhadap kekuasaan tidak terbatas dari pengusaha. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai sifat dari hukum ketenaga kerjaan. Hukum ketenaga kerjaan memiliki dua sifat, yaitu yang pertama, imperatif, dan yang kedua, fakultatif. Arti dari sifat imperatif adalah hukum yang bersifat memaksa, yang artinya tidak boleh dilanggar. Yang kedua, yaitu fakultatif, artinya hukum yang dapat mengatur atau mengumpulkan, di mana pelaksanaan dari hukum tersebut dapat dikesampingkan. Substansi berikutnya yang teman-teman harus tahu adalah, yang pertama, subjek dari hukum ketenaga kerjaan. Subjek hukum ketenaga kerjaan ini meliputi para pihak yang ada dalam suatu pekerjaan. Yang pertama, yaitu pihaknya, pihak pemberi kerja. Pihak pemberi kerja ini adalah bisa jadi satu orang, maupun badan hukum, dan badan-badan lainnya, yang memberikan pekerjaan, dan memberikan imbalan berupa upah, maupun dalam bentuk lain. Selanjutnya, yaitu pekerja atau buruh. Pekerja atau buruh ini adalah orang yang melakukan pekerjaan atas perintah dari pemberi kerja, dan menerima imbalan berupa upah, maupun bentuk-bentuk lain. Nah, pemberi kerja ini diatur dalam Undang-Undang No. 13, tahun 2003, pasal 1, ayat 2. Nah, selanjutnya, yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah orang yang bisa menciptakan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya, maupun kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 13, tahun 2003, pasal 1, ayat 2. Dan yang terakhir, pengusaha, yaitu orang-orang seperti investor, pemegang sahab, maupun CEO, yang tidak terlibat secara langsung dalam pekerjaan berupa dalam perusahaan tersebut. Jadi, mereka hanya mengontrol dari jauh, namun mereka tetap diatur dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dalam hukum ketenaga kerjaan. Hukum ketenaga kerjaan meliputi tiga masa, yaitu yang pertama, sebelum masa kerja, selama masa kerja, dan yang terakhir, yaitu setelah masa kerja. Sebelum masa kerja meliputi tentang informasi ketenaga kerjaan, pelatihan kerja, magang, dan penempatan tenaga kerja. Selanjutnya, selama masa kerja, yaitu yang meliputi tentang hak-hak dan kewajiban dari pekerja, serta yang berhubungan dengan upah dan ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir, setelah masa kerja, yaitu jaminan sosial yang didapatkan oleh pekerja, setelah mengalami pemutusan hubungan kerja, bisa seperti gaji terakhir, pensiunan, maupun pesangon. Terima kasih telah menonton!